Di tuding Andi Arief hianati koalisi, Nasdem berang. Sebut Andi Arief pikirannya kurang waras, kebanyakan nyarapan bubur tuh. Koalisi gonjang-ganjing terus. Sama sekali tidak ada dasarnya, tidak ada hal-hal yang bisa menunjukkan ke arah sana. Yang jelas Partai Nasdem akan terus bersama Pak Anies Baswedan sejak awal ketika kita mendeklarasikan hingga nanti kita akan terus kawal pada saat pendaftaran pencalonan bulan Oktober nanti. Tidak perlu menjadi pengamat politik untuk bisa memahami ke arah mana seorang Andi Arief mengarahkan sasaran tembaknya. Nah pertanyaan utamanya adalah apakah tujuan ini valid atau tidak? Dan apa sebabnya? Nah kalau kita lihat sebabnya itu sepertinya mengarah pada penentuan satu cawapres, yang kedua adalah timing kapan cawapres Mas Anies itu diumumkan. Nah di antara dua isu ini memang terjadi perbedaan pendapat. Kemudian melihat bahwa bangunan-bangunan koalisi ini sebetulnya sudah terbentuk. Sudahlah ikut aja itu. Kalau memang niatnya ingin membangun bangsa. Hargai gitu. Bukan cuma hargai, justru tetaplah terus melekat dengan koalisi yang sekarang sudah terbangun. Jadi gak masuk akal tuh tadi? Saya kira itu boleh dibicarakan di kotak yang kecil lah. Halo selamat datang di channel Redaksi Jurnal Bersama JJ. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Choi merespon pernyataan Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief soal adanya partai berhianat di koalisi. Menurut Gus Choi, ungkapan itu merupakan fitnah dan mengandung kecurigaan. Ia juga mengaku heran bagaimana Nasdem dituding berhianat. Hal itu disampaikan Gus Choi pada Kamis 24 Agustus. Gus Choi mengaku heran dengan tuduhan tersebut. Terlebih Nasdem merupakan partai yang mengusung Anies Baswedan pertama kali. Gus Choi menyebut Andi Arief kurang waras yang memfitnah Nasdem seolah mau hengkang dari koalisi. Bahkan menurutnya, Nasdem lah yang berkorban menghadapi berbagai resiko saat mengumumkan Anies dan sosialisasi ke berbagai daerah. Gus Choi menilai, jika Nasdem ingin berpikiran negatif maka bisa saja menganggap safari Partai Demokrat ke partai lain memiliki maksud tersendiri. Sebelumnya memang Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut ada partai politik yang mengkhianati koalisi. Andi menegaskan Demokrat akan tetap bersama Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Nah, saat dikonfirmasi, Andi enggan mengungkapkan koalisi apa yang dimaksud. Belakangan memang Demokrat dan Nasdem tampak silang pendapat mengenai bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Demokrat meminta agar cowok pres Anies segera diumumkan sementara Nasdem bersikukuh menunggu momentum yang tepat. Ya begitulah Andi Arief. Mungkin dia masih menggunakan yang itu tuh, yang sempat ke grebek itu. Jadi perkataannya jaring lindur kemana-mana. Orang kebanyakan nyarapan bubur, ya gitu. Sering buat gaduh dengan perkataan-perkataan pemecah belah. Saya tak yakin ya, saat dulu terciduk adalah pertama kalinya Andi Arief mengkonsumsi barang haram tersebut. Sangat jarang sekali pertama kali mengkonsumsi barang haram, langsung terciduk. Biasanya karena sudah terindikasi mengkonsumsi, barulah kemudian polisi akan bergerak. Nah, jika melihat cuitan Andi Arief dan pernyataannya yang memecah belah koalisi, bukan mustahil jika itu adalah karena pengaruh dari barang haram itu. Orang yang biasanya mengkonsumsi barang haram itu, sulit untuk berpikir jernih dan logis. Menjadi Andi Arief memang nggak mudah. Ya, sepertinya sedang banyak pikiran dan masalah. Sejak AHY tidak lagi jadi jawab pres Prabowo beberapa tahun lalu, Andi Arief terlihat tidak tenang, penuh amarah, dan sulit mengontrol emosi. Mungkin beban yang dipundaknya cukup berat, sehingga membawa stres dan mudah emosi. Mungkin tidak jadinya presnya AHY juga berpengaruh terhadap posisinya. Sejak saat itu Andi Arief mulai lepas kontrol. Apa sejak itu dirinya mencari pelampiasan ke barang haram? Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Sejak terciduk, dugaan jika Andi Arief sebelumnya telah mengkonsumsi barang haram itu semakin kuat. Ditambah soal cuitan-cuitan yang terlihat seperti orang yang mabuk halusinasi. Hal itu memperkuat dugaan jika sebelum ini Andi Arief sudah mengkonsumsi barang haram tersebut. Makanya untuk Nasdem, Oh juga susu atau jangan terburu-buru mencapreskan Anis. Nyeselkan sekarang, satu kelompok sama partai-partai halung nggak jelas. Yang mana kader dan elit politiknya banyak yang bermasalah. Lagian, PKS dan Demokrat sudah ditolak duluan bergabung ke koalisi pengusung pemerintah. Otomatis Nasdem jadi partai pemimpin koalisi. Ketika Nasdem jadi pemimpin koalisi, maka harapannya kursi menteri mereka yang dapat paling banyak. Jadi benar-benar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Cukup dengan mengusung Anis, maka Nasdem akan dapat suara yang banyak dari para kampret dan kadron. Jadi pemimpin koalisi perubahan dan dapat jatah kursi menteri terbanyak dibandingkan partai lain. Tapi itu Cika menang, kalau kalah. Elektabilitas Anis aja jeblok. Belum lagi satu koalisi dengan partai-partai bermasalah. Saya yakin Nasdem sedang tertekan. Bagaimana menurut Anda? Tolak Prabowo, kibran tegas dukung ganjar, kubu sebelah ngamuk bukan main, dulu puji-puji sekarang dicaci, ajar Mas Wali. Ya ada instruksi kemarin serentak tanggal jam 9, tanggal 19. Kalau instruksi yang dari DPC partai, yang sudah tergabung upload di aplikasinya DPC, hukumnya wajib ditempel di ganjar dan talon pendukung. Menurut saya memang Gibran akan menunjukkan dua posisi ya. Dalam tanda kutip sama seperti seorang Jokowi. Di satu sisi, sudah pasti dia akan memberikan dorongan dan endorse kepada Mas Ganjar. Selain karena PD Perjuangan, memang sudah ada kedekatan endorsement dari tahun lalu dilakukan. Tapi dalam konteks untuk menjaga stabilitas politik, dia juga pasti harus menunjukkan adanya dukungan terhadap calon lain yang masih menjadi bagian dari koalisi Presiden Jokowi. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Presiden Jokowi sudah menuntun masyarakat dan memberikan direction, arahan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik. Jadi makna dari ucapan dalam video antara Gibran dan Bobby tadi, itu maknanya sangat dalam, sangat besar. Dan ini yang ditunggu-tunggu masyarakat, karena selama ini masyarakat galau, gamang, ragu-ragu, bertanya-tanya. Kemana sebetulnya arah keluarga Pak Jokowi dalam Pilpres 2024? Semuanya sudah terjawab, sudah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, mengakui gerakan pasang stiker yang dilakukan secara serentak oleh seluruh kader PDIP pada Sabtu 19 Agustus lalu, dilakukan untuk mendongkrak elektabilitas genjar yang diusung sebagai baca pres oleh PDIP. Mas Wali belusukan ke rumah-rumah warga sembari menempelkan stiker bergambar genjar Pranowo dan Presiden Jokowi Dodo. Aksi penempelan stiker itu diharapkan mampu mendongkrak elektabilitas genjar sebagai bacaleg yang diusung PDIP dalam Pilpres 2024 mendatang. Aksi penempelan stiker itu diharapkan mampu mendongkrak elektabilitas genjar yang diusung PDIP dalam Pilpres 2024 mendatang. Jadi sudah jelas ya, kemana arah dukungan sulung Jokowi tersebut. Gibran saat ini sudah mulai bergerak mempromosikan genjar sebagai calon presiden yang akan bertarung di Pilpres nanti. Selama menempelkan stiker di rumah warga, Gibran juga menyarankan ke warga untuk mendukung ganjar di Pilpres 2024. Serasa ini sudah cukup menjadi bukti bahwa Gibran jangan lagi dikait-kaitkan dengan isu menjadi cawapres Prabowo. Gibran sudah menjadi juruk kampanye ganjar, menyarankan warga mendukung ganjar, bukan Prabowo. Jadi kalau ada isu yang terus menggoreng Gibran menjadi cawapres Prabowo, ini sungguh tidak masuk akal. Tapi banyak lho yang kejang-kejang dengan langkah Gibran membantu ganjar, apalagi saat Gibran ikut dalam aksi tempel stiker ganjar di rumah warga. Mereka bilang itu kampanye terselubung dan harus dilaporkan ke bawah selu. Mereka ngamuk-ngamuk lalu mengatakan Prabowo pasang baliho bersama Jokowi, diprotes. Tapi stiker bergambar ganjar dan Jokowi malah diperbolehkan. Kelompok sebelah memang aneh. Jokowi dan ganjarkan satu partai, wajar dong kalau barengan? Yang aneh itu justru Prabowo. Beda partai dengan Jokowi, tapi bikin persepsi seolah Jokowi mendukung Prabowo. Cara seperti ini adalah cara penakut. Orang awam akan berpikir Jokowi mau membangkang. Terjadi konflik antara Jokowi dan PDIP. Gara-gara strategi Prabowo ini, PDIP dan Jokowi dibenturkan. Kubu Prabowo pasang baliho bareng Jokowi. Ini aneh, bukan satu partai, tapi mengklaim seolah Jokowi itu kader Gerindra. Sehingga bebas memanfaatkan nama Jokowi. Beda kalau ganjar barengan Jokowi. Mereka satu partai. Ganjar mau barengan Jokowi kayak terserah mereka dong. Gibran bantu ganjar, tapi mereka malah mencak-mencak tidak senang. Mereka sudah tahu Jokowi itu dari dulu adalah kader PDIP sejak mau nyalon jadi wali kota Solo. Gibran juga kader PDIP sejak pertama kali terjun ke dunia politik. Ganjar juga sejak awal di PDIP. Sudah pasti dong mereka satu gerbong dan saling mendukung? Kenapa cari masalah dengan membuat isu Jokowi dukung Prabowo? Sudah tahu Jokowi dan Gibran tidak akan pernah bisa menjadi milik mereka. Tapi mereka maksa supaya rakyat percaya Jokowi dukung Prabowo dan Gibran pantas jadi cawapres Prabowo. Kalau dalam dunia percintaan, ada seorang pria yang menyukai seorang wanita. Tapi wanita ini sudah lebih menyukai pria lain. Dan pria ini bikin isu bahwa wanita ini menyukai dia. Dan ketika wanita ini tetap tidak mau, pria ini marah dan kecewa. Ini namanya berharap ada sesuatu yang pada akhirnya berakhir dengan kekecewaan. Serah sendiri, siapa suruh bikin isu yang aneh-aneh. Capres kok hobi jualan baliho dan foto bareng Jokowi. Kalau Jokowi kader gerindra ya, nggak terlalu masalah ya. Mau dipakai untuk kepentingan politik. Prabowo silahkanlah cari isu lain untuk dikoreng. Jualan baliho sudah nggak laku. Omset sudah mentok dan tak bisa naik lagi. Jangan berharap banyak pada Jokowi apalagi Gibran. PDIP pasti tidak akan tinggal diam. Apalagi Gibran itu potensial. PDIP tidak akan membuang peluang ini. Jadi bagaimana menurut Anda?